oke nah inilah dia untuk harga terbaru dari senapan angin sabar ratalong, untuk teman-teman buddeler yang penasaran dengan harga terbarunya di tahun ini bisa tonton videonya dari awal oke salam oke salam salam oke nah kali ini kita akan bahas seputar senapan angin ukulik, inilah dia senapan ukulik yang cukup legend ya di kalangan senapan sabar yang lainnya dan untuk kalian yang mungkin belum tau terkait merek ini ya, tak kasih tau di video ini ini adalah senapan sabar ratalong, varian yang yang long teman-teman, jadi senapan sabar rata itu punya tiga varian yang standar yang long dan yang super long bedanya hanya pada bagian panjang larasnya saja dan yang kita bahas kali ini isi ini dan yang akan kita bahas kali ini adalah sabar rata versi long yang panjang laras yaitu 65 cm, nah untuk keistimewaan dari senapan ini itu apa berapa saja dan juga berapa harga terbaru ditambung karena memang kita sudah lama sekali tidak membahas terkait senapan ukulik legend ini ya teman-teman, jadi ada yang mungkin lupa atau juga mungkin yang cari info terabatnya mungkin tidak ketemu di channel ini, nah kita bahas tukas, kita review lagi untuk unit senapan sabar rata ini oke yang pertama untuk larasnya larasnya sendiri sabar rata ini memakai laras wajah dengan panjang laras yaitu kurang lebih 65 cm dengan odi laras yaitu 8 mm teman-teman, dan untuk laras yang panjangnya 65 cm ini senapan ini support apabila untuk jarak akurasi di 20 hingga 35 meter ya seperti itu, sedangkan untuk bagian tabung, tabungnya ini berbaru ini kan dengan odi yaitu 22 mm dan untuk minimal pompa nih dari senapan sabar rata ini tuh kira-kira berapa, untuk minimal pompa nya itu sekitar 5 kali dan untuk maksimalnya bisa 10 hingga 12 atau 15 kali tergantung kemampuan teman-teman berdilar dalam mempa ya seperti itu, kalau mungkin dirasa 7 kali pompa sudah cukup ya, sudah betul jangan dibaksa ya, seperti itu namun untuk senapan ukulik memang ya kekurangannya dia ini tidak bisa untuk berumuruh hewan-hewan besar ya hanya bisa digunakan untuk berumuruh hewan-hewan kecil seperti contohnya tupai atau juga mungkin tigus ya sahabat buddilar dan untuk kali berdari senapan ini pasti aman yaitu 4,5 mm jadi untuk mimis yang digunakannya pun juga pastinya aman yaitu 4,5 mm oke, nah untuk selanjutnya lagi teman-teman buddilar untuk bagian chamber chambernya sendiri ini sistem cowok samping dan untuk gredalnya tinggal tekan aja nah, susu-mimisnya udah langsung keluar ya seperti itu lalu untuk desainnya desain dari senapan angin sub bereta itu memang ciri khasnya dia itu klasik ya, pompa nya klasik catnya warna coklat finishingnya gelusi itu selalu kayak gitu jadi untuk teman-teman buddilar yang memang suka koleksi senapan klasik senapan sabarata ini juga cukup recommended untuk kalian bui di tahun ini apalagi senapannya juga simple terus juga terkesan ringan juga ya terus untuk bagian picunya juga desainnya klasik sudah dilengkapi dengan safety track ya sekalian oke, nah untuk selanjutnya ya senapan ini cukup bagus untuk dimiliki apalagi untuk kalian para pemula untuk kalian yang baru memulai hobi berburu maupun juga untuk kalian yang cari senapan dengan budget minim nah inilah dia rekomendasi yaitu sabarata long ya seperti itu untuk harganya sendiri yaitu 950 ribu rupiah saja langsung bisa bawa pulang dari toko kami teman-teman nah tapi enggak melulu senapan ini punya kelebihan ya kita review juga terkait kekurangannya untuk kekurangannya mungkin senapan ini yang pertama tadi kurang recommended untuk berburu hewan besar karena memang senapan ini itu powernya kecil teman-teman dibanding untuk senapan gejlup maupun PJP rupiah itu lumayan kecil untuk powernya jadi hanya besar untuk semalunya selain itu juga jauh lebih capek jadi mompahnya kan manual jadi jauh lebih capek tapi bisa untuk olahraga juga seperti itu harus goyo kalau mau powernya agak sedikit besar ya harus goyo lebih banyak memumpahnya seperti itu ya seperti itulah itulah kekurangan kekurangan basic yang dibuji oleh senapan uklik semua uklik itu kayak gitu ya teman-teman enggak ada uklik yang memumpahannya cepat ya itu enggak ada selalu harus membutuhkan tenaga ekstra untuk memupakan senapan amin uklik ya dan untuk senapan sabarat talong ini dibatulol di harga 950 rupiah untuk teman-teman yang beringat untuk order silakan untuk langsung hubungi CS kami yang ada di bawah sini nomernya sudah terterak langsung hello mbak aja untuk info pemasanannya dan di toko kami bisa pembayaran COD maupun juga transfer lunas untuk transfer lunas hanya melalui rekening atas nama UD sukses di biaya jadi selain nomor yang tersebut hati-hati sekali ya seperti ini nah untuk kiriman kita juga siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia jadi untuk kalian yang ingin dikirim ke luar Jawa maupun juga deket-deket sini namun beda kota masih tetap bisa kirim jadi teman-teman langsung hubungi CS kami aja yang ada oke teman-teman seperti itu saja untuk review kali ini terkait senapan sabarat talong ini semoga membantu kalian juga untuk kalian yang cari-cari harga terbaru sabarat talong nah inilah harganya tadi 950 ribu rupiah dibawah 1 juta sudah bisa langsung bawa pulang senapan legenda ini ya senapan legend jadi di budget 1 juta kurang kalian bisa langsung bawa pulang senapan legend ini langsung bawa pulang ke rumah oke teman-teman sekian dulu informasinya terima kasih banyak oke teman-teman